Saya kira pada beberapa hal memang apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada diri Barada E itu memang mengusik emosi gitu ya. Mengusik yang bersangkutan itu sebetulnya secara struktur itu paling bawah di kepolisian, paling mudah juga belum berpengalaman dari sisi kepolisian. Tapi lalu kemudian tiba-tiba dihadapkan dengan satu keputusan hidup mati ya. Keputusan yang amat berat sebagai seorang Barada yakni antara perintah, antara itu perintah atau tidak. Perintah hidup sendiri ternyata juga bukan main-main, yakni perintah membunuh kawannya sendiri. Jadi dalam hal itu saja banyak orang yang simpati ya. Membayangkan bahwa kalau saya atau kalau kita jadi dia, jangka-jangka kita juga nggak berbeda dengan Barada E dalam rangka memilih putusan yang salah itu. Nah, disini saja sudah mulai muncul simpati dari masyarakat bahwa dia bukanlah pejahat yang benar-benar pejahat. Dia bukanlah pembunuh yang memang punya menis rea atau niat jahat yang seperti hanya, mohon maaf, bosnya itu, si FS itu gitu ya.